Yo guys, setelah 2 bulan ngadepin Windows Update Error ini, akhirnya gue nemu solusi yang berhasil untuk gue, dan mungkin bisa ngebantu kalian juga yang punya error ini. So guys, setelah gue nyari solusi di internet selama 2 bulan terakhir ini, gue nggak nemu sama sekali satu pun solusi untuk benerin error ini. Dari cara pertama, berhentiin service update Windows, terus hapus folder software distribution, itu nggak berfungsi. Terus cara kedua, ada cek date and time-nya, lalu update waktunya, itu juga nggak berfungsi. Lalu cara ketiga, jalanin SFC scan DCMD, itu juga nggak berfungsi. Lalu cara keempat, cek Windows Update Troubleshooter, and nggak berfungsi juga. Terus lalu cara kelima, bikin primary drive flow aktif, and surprise-surprise, tetap nggak berfungsi. So, dari 5 cara itu yang gue cek di internet, gue cek di YouTube, dan website apapun, nggak ada satupun yang berfungsi. Dan bahkan, gara-gara nyoba segala macam cara, tiba-tiba PC gue bluescreen, dan gue nggak bisa boot ke Windows, tiba-tiba Windows gue nggak ada di partition drive gue. So, akhirnya gue mesti bikin USB bootable drive buat Windows, dan ya nge-set ulang PC gue lah istilahnya. Atau lu bisa bilang PC gue itu nge-break. Yeah. Tapi setelah nyoba segala cara sampai pasrah, pernah gue sekali pasrah, udah lebo-leboleh, error-erroh, biarin aja dah. Akhirnya gue nemu satu cara yang aman, gampang, cuma perlu 5 menit, semua file dan app kalian akan tetap kesimpan, nggak perlu otak-atik Windows, dan gue merasa bego karena nggak nyoba cara ini pertama kali. Dan cara itu adalah upgrade Windows lewat media creation tool. Dan bagi kalian yang nggak tau media creation tool itu apa, itu adalah tool yang disediakan oleh Windows sendiri untuk ngebikin ISO file untuk USB bootable Windows, atau buat nge-upgrade PC kalian ke versi Windows selanjutnya. Yes. Ternyata solusinya udah ada sendiri dari Microsoft-nya coy, and I feel dumb nggak nyoba itu pertama kali. And untuk dapetin media creation tool ini, cukup kalian download lewat website Microsoft, lalu buka media creation tool-nya, ntar ada getting ready, kalian tunggu sebentar, lalu kalian accept terms and conditions dari mereka, nanti tunggu sebentar lagi, lalu di sini kalian pilih upgrade this PC now, lalu kalian akan dikasih pilihan untuk keep files and apps, atau files-nya doang yang di-keep, atau nggak ada sesuatu pun yang kalian keep. Karena kalian mau nge-fix error ini, artinya kalian mau keep files and apps-nya, jadi pilih keep files and apps. Dan setelah itu, PC kalian akan masuk ke proses upgrade, jadi kalian biarin aja sampai selesai, and itulah cara nge-benerin error ini. Very simple, and nggak lama sebenernya. And setau gue, belum ada tutor yang nyarani metode ini untuk benerin Windows Update error ini, karena kalau sudah ada, pasti gue udah nyoba cara itu, and gue nggak bikin video ini. And yeah, semua usaha gue, semua frustrasi gue, semua kepasrahan gue, terasa sih dengan metode tersimple yang pernah ada. So, pelajaran hidup kali ini adalah, kadang-kadang solusi itu nggak perlu yang ribet, mulai dari yang simple dulu. Jangan sampai PC kalian nge-break kayak punya gue, karena Windows Update error ginian doang, yang padahal kalau di-bank juga nggak apa-apa sih sebenernya. Sekian dari gue, jangan lupa untuk subscribe, karena gue akan bahas topik ini lebih detail untuk setiap caranya, kalau tadi kan cuma gue sebutin secara singkat yang 5 cara itu. And jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian terbantu, and jangan lupa untuk share video ini ke Windows user lainnya, agar kalau mereka punya error yang sama, mereka dapat mengatasinya dengan cepat dan mudah dan aman, biar nggak nge-break PC-nya kayak punya gue. Thank you for watching, and I'll see you in another video.